Oke guys welcome back to my channel Nah balik lagi bareng gue Riki Parija Nah jadi di video kali ini tuh kita bakal edit foto lagi Menggunakan aplikasi Lightroom ya Namun sebelum lanjut ke videonya kalian jangan lupa untuk klik like, komen, share, and subscribe Agar channel ini semakin berkembang untuk ke depannya Oke gak usah lama-lama lagi langsung aja kita ke tutorialnya Nah untuk langkah pertama kita masuk ke menu pencahayaan ya Untuk pencahayaannya kita tambahkan jadi 0,50 Untuk kontrasnya kita tambahkan jadi 0,15 Untuk highlightnya kita turunkan jadi min 100 Untuk bayangannya kita tambahkan jadi 46 Untuk warna putihnya kita turunkan jadi min 66 Dan untuk hitamnya kita turunkan jadi min 30 Nah kalau sudah selanjutnya kita turunkan kurpanya ya Atur pola kurpa sesuai yang saya contohkan Nah kira-kira seperti ini kalau sudah kita klik selesai Selanjutnya kita atur untuk menu warna ya Untuk temperaturnya ditambahkan menjadi 10 Untuk coraknya kita tambahkan jadi 4 Untuk vibrance-nya kita turunkan jadi min 46 Dan untuk kejemahannya kita tambahkan jadi 12 Nah kalau sudah selanjutnya kita atur untuk campurannya ya Untuk corona merahnya kita turunkan jadi min 10 Untuk kejenuhannya juga sama kita turunkan jadi min 10 Dan untuk luminance-nya tidak usah kita atur Nah kalau sudah selanjutnya kita atur untuk yang warna orange Untuk corona-nya tidak usah kita atur Untuk kejenuhannya kita turunkan jadi min 16 Untuk luminance-nya kita tambahkan jadi 16 Nah kalau sudah selesai selanjutnya kita atur untuk yang warna kuning Untuk corona-nya kita turunkan jadi min 100 Dan untuk kejenuhannya juga sama kita turunkan jadi min 100 Nah kalau sudah selanjutnya kita atur untuk yang warna hijau Untuk corona-nya kita turunkan jadi min 90 Untuk kejenuhannya kita turunkan jadi min 80 Nah untuk luminance-nya tidak usah kita atur Dan selanjutnya kita atur untuk yang warna aqua ya Untuk corona-nya kita tambahkan jadi 66 Dan selanjutnya kita atur untuk yang warna biru Dan selanjutnya kita atur untuk yang warna biru Untuk corona-nya kita turunkan jadi min 36 Untuk kejenuhannya kita tambahkan jadi 100 Dan untuk luminance-nya kita turunkan jadi min 20 Untuk warna ungu dan pink-nya tidak usah kita atur Dan kalau sudah selanjutnya kita klik selesai Nah selanjutnya kita atur untuk menu efek ya Untuk teksturnya tidak usah kita atur Untuk kejernihannya kita tambahkan jadi 40 Untuk efek kabutnya kita tambahkan jadi 30 Nah kalau sudah selanjutnya kita masuk ke menu yang terakhir yaitu detail Untuk melajamkannya kita tambahkan jadi 6 Dan untuk pengurangan noise-nya kita tambahkan jadi 20 Dan untuk pengurangan noise warnanya kita tambahkan jadi 26 Nah kalau sudah selanjutnya kita lihat Kemudian kita salin fotonya Terima kasih telah menonton! Oke mungkin ini saja video dari saya Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat kalian semua Untuk klik like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya See you!